Baik, bagaimana cara membuat tulisan, misalkan simbol, atau juga tulisan garis bawah, underline, atau word, atau tulisan tebal, italik, atau tulisan miring, dan juga tulisan Arab, ya, semisal ayat susi Al-Quran, mau disisipkan di Google Forms. Nah, bagaimana caranya? Tapi sebelum lanjut, mohon partisipasinya untuk mengklik tombol subscribe. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Baik, terima kasih yang sudah subscribe. Kita lanjutkan. Ini perlu diketahui, ya, ketika kita mempunyai email, dalam hal ini adalah email-gmail, itu sudah ada Google Drive-nya, ya. Untuk kapasitas penyimpanannya, itu 15GB, ya. Jadi, default-nya 15GB, itu dikasih oleh Google Drive pada kita, ya, yang punya akun Gmail. Ya, lumayan lah, ya, cukupnya. Oke, untuk membuat Google Forms-nya, di sini, di sebelah kiri atas, ada tulisan baru, ya, ada tombol baru, sama simbol ini, plus. Oke, diklik. Oke, ke paling bawah, ini ada Google Formulir, ini diklik aja. Oke, tampil seperti ini, ya. Nah, saya nggak, nggak mendesain lebih rapih, ya, tapi saya langsung aja, ya, ke contoh tulisan misal di soal, gitu, ya. Nah, misal ini di pertanyaan tanpa judul ini, misal kita mau ada tulisan garis bawah. Oke, ini contoh saja, ya, garis bawah, ya. Nah, untuk garis bawah, ini kan, di Google Formulir ini, tidak ada, kan, nggak ada fitur-fiturnya, gitu. Jadi, bagaimana sih, untuk membuat agar tulisan ini, ada garis bawahnya? Nah, kita menggunakan situs lain, ya. Oke, untuk menulis garis bawah, tulisan garis bawah, bold atau tebal, italik, Al-Quran, ini nanti link situsnya, itu ada di deskripsi, ya. Nanti boleh dilihat di deskripsi. Oke, langsung untuk garis bawah, ya. Di sini, udah saya pastikan alamat situsnya, ya. Oke, nanti jelasnya lihat di deskripsi, ya, alamat atau link situsnya. Misal, di sini, Saya tuliskan garis bawah, ya, nah, di sebelah kanan, ini ada, ya, tulisan yang sudah bergaris bawah. Caranya, tinggal di blok saja, ya, tinggal di blok, klik kanan, copy, ya, atau ctrl-c, langsung bisa, ya. Oke, udah, di copy, pindah lagi ke Google Formulir. Oke, yang ini kita hapus, ini tinggal di pastikan, ya. Nah, seperti ini. Ini kan udah garis bawah. Terus, berikutnya, kalau tulisannya tebal, Nah, sama caranya seperti yang tadi, garis bawah atau underline. Tapi alamat situsnya berbeda, ya. Maksudnya, sub-nya, ya. Oke, misal di sini, tulisan tebal. Nah, kalau tulisan tebal, ini ada beberapa pilihan, ya. Silahkan, mau milih yang mana. Oke, saya pilih yang ini aja, yang sun, board sun, ya. Saya ctrl-c, paste di Google Form, ya. Oke, ini udah tebal. Berikutnya, miring. Oke, untuk miring, ini, Kita masuk ke situs, untuk membuat tulisan miring. Tulisan miring. Oke, di tulisan miring juga ada beberapa pilihan, ya. Silahkan, mau memilih yang mana. Mau yang agak tebal, gitu kan. Ini tebal, miring. Tapi saya yang miring aja. Yang tebal udah tadi, ya. Ctrl-c, paste di sini. Oke, ini, garis bawah, tulisan tebal, tulisan miring, udah, ya. Nah, sekarang, untuk simbol. Ya, misal, C, derajat suhu, misalkan. Suku, 12, derajat, celcius. Nah, nulis derajatnya kan harusnya di atas, ya. Nah, kita gunakan simbol, ya. Simbol di sini banyak sekali, ya. Bukan derajat aja, simbol yang lainnya juga banyak. Oke, caranya, masuk ke situs simbol. Nanti linknya bisa dilihat di deskripsi, ya. Semuanya saya kasih lengkap di situ. Nah, kita tinggal cari, nih, simbol-simbol di sini banyak, ya. Banyak sekali. Untuk derajat, misal, ya. Nah, untuk derajat yang ini, yang nomor 186. Caranya bagaimana? Ini tinggal di blok aja, ya. Jadi, caranya tinggal blok copy-paste, gitu, kan. Ctrl-c, lalu, ke Google Form-nya. Ini dihapus, ya. Lalu, Ctrl-v, ya. Nah, seperti ini. Ini kan derajatnya di atas, ya. Oke, untuk garis bawah, tulisan tebal, Sudah, tulisan miring, Sudah, ya. Terus simbol, Sudah. Nah, sekarang, tulisan Al-Quran, ya. Misal, di soal VAI, kan, biasanya, ada tulisan ayat, gitu, ya. Bagaimana caranya? Nah, kita copy-paste juga, ya. Masuk ke situs Al-Quran yang kemenang, ya. Alamat situsnya bisa dilihat di deskripsi. Nah, misal, ini, ya. Misal, saya surat Al-Fatihah. Oke, misal, Alhamdulillahirrohabilalamin. Mau disisipkan, klik di soal Google Form itu, ya. Caranya sama di blok, ya. Di blok, Ctrl-C, ya. Atau, klik kanan, Ctrl-C. Lalu, face, disini. Nah, seperti ini, kan, udah, nih, ya. Arabnya. Oke, kita coba, preview. Nah, ya. Ini udah tampil, ya. Garis bawah, tulisan tebal, tulisan miring, Terus simbol, terus tulisan Arab atau ayat Al-Quran, ya. Mungkin itu aja. Ya, ini udah dibahas lengkap, ya, disini. Bagi yang belum paham atau ada pertanyaan lain terkait simbol-simbol lainnya atau tulisan-tulisan apa namanya, rumusan, gitu, kan. Dalam matematik kan ada rumus. Silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya cuba dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax